Kita melakukan kegiatan rutin dari Dinas Koperasi Usaha Buku Perdagangan melakukan monitoring dan eksplorasi pengawasan terhadap barang-barang beredar, baik barang produk dalam negeri maupun produk luar negeri dan termasuk mengecek tentang harganya juga yang sudah diatur oleh komunitas seperti beras, gula pasir, minyak goreng, itu kan harga yang sudah diatur artinya sudah memiliki standar harga ecagan tertentu hari ini kita menghadapi pengawasan sehingga menghadapi pengawasan ini masyarakat konsumen khususnya Ponte Anak maupun di luar Ponte Anak, mereka betul-betul mendapatkan informasi yang benar daripada pemilik perusahaan tersebut Pak, kalau untuk gula pasir, beras berapa sih Pak? Ya kalau beras kan ada dua jenis, beras premium dan beras medium Kalau yang premium kan Rp13.300, kalau yang medium Rp9.950 itu harga itu adalah harga yang tertinggi artinya dari distributor untuk para pormarket maupun pengecer seharga itulah yang harus dijual kalau ternyata di lapangan kita menemukan harga di luar harga ecagan tertinggi itu nanti kita akan ingatkan kepada pemilik usaha termasuklah minyak goreng minyak goreng berapa Pak? Kulapasnya Rp12.500, minyak goreng Rp12.500 yang nentukan head itu siapa Pak? itu dari Kementerian Perdagangan kalau daging-daging beku Pak? daging beku Rp80.000 Rp80.000 ya Pak, sejauh ini Pak untuk hasil sidak sendiri Pak di supermarket ini Pak, seperti apa Pak? Ya Alhamdulillah ini tadi kita pertama kali masuk ke supermarket ini namanya apa? Alhamdulillah, karena kita monitor hampir setiap minggu, bulan memonitor dan mengoperasi dan mengawasi dan mengendalikan ya produk-produk yang ada di supermarket, toko-toko modern Alhamdulillah hari ini progresnya luar biasa satu contoh ada beberapa bulan lalu kita dapat informasi setelah kita cek ternyata bener produk makanan yang mengandung bahan dari babi tadi ya daging babi, itu tadinya mereka bercampur ya bersebelan dengan produk-produk makanan yang halal ternyata hari ini kita lihat mereka udah menyiapkan lemari yang betul-betul tertutup dan tempatnya terpisah nah inilah yang kita inginkan sesuai dengan aturan pemerintah memang begitu sehingga masyarakat tidak resah informasi itu jelas bahwa masyarakat tidak masuk, oh dia tahu ini bahan yang makanan yang halal, ini yang sudah halal untuk konsumsi tadi, tapi udah dipisahkan informasinya ini kan jelas, itu yang penting Pak biasanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih